Kumandan Kodim 1022 Tanah Bumbu, Letnan Kolonel Infantri Mustakim mengatakan, TNI bersama pemerintah daerah terus membangun sinergi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu. Hal ini disampaikan dan dimusai memimpin upacara hari ulang tahun TNI ke-71 di Makodim 1022 Tanah Bumbu, Rabu 5 Oktober 2016. Lebih jauh dan dipengatakan, salah satu program prioritas TNI saat ini yang dilaksanakan Kodim 1022 Tanah Bumbu, yakni mendukung terwujudnya kebandirian pangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Karena itu sejak tahun 2015 lalu, TNI bersama pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan suasembada pangan nasional di tahun 2017, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Kita masih prioritas untuk membantu dalam rangka penciptaan suasembada pangan, karena itu sudah program dari atas. Itu bahwa Wakil Bupati kemarin melaksanakan rapat di pusat, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden kita, Republik Indonesia, Pak Jokowi, memprioritaskan bahwa pertanian akan menjadi skala prioritas dan sempada pangan. Itu yang skala prioritas yang akan kita genjot bersama Pemda terkait dan instansi terkait. Selain di bidang pertanian, kemanunggalan TNI rakyat juga diwujudkan melalui kegiatan tentara menunggal masuk desa atau TMMD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah peran penting ini TNI diharapkan mampu menciptakan keamanan dan ketahanan nasional, khususnya di wilayah Kodim 1022 Tanah Bumbu. Peringatan hari ulang tahun TNI ke-71 di Tanah Bumbu tahun ini dilaksanakan secara sederhana. Dihadiri di antaranya Wakil Bupati Tanah Bumbu, Kapolres Tanah Bumbu, Prajurit TNI Pori, Legiun Veteran, dan para pelajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.